Nabiullah Zakaria ini diberikan musibah sama Allah, diberikan cobaan sama Allah tidak bisa punya anak sampai umurnya kakek-kakek lalu tapi dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah ridha kepada Allah sabar terhadap cobaannya sampai diabadikan oleh Allah SWT kisah kesabaran beliau dengan cobaan seperti itu, seberat itu di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Mutafifin kata Allah sekali-kali tidak tapi maksiat mereka itu sudah menutupi hati mereka Al-Ron Ar-Ron itu apa namanya gelap pekat yang menutup maka orang Indonesia biasanya nyebut kalau misalnya ada apa namanya ini itu kerak itu dibilang Ar-Ron Ar-Ron itu bahasa Arab Ar-Ron karena dia kerak artinya menutupi seperti kerak ke dalam hati nah mudah-mudahan kita tidak seperti itu jadi jin seperti itu anak-anakku sekalian dan bukan hanya itu ya di dalam ayat yang lain ya Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'ad ya surat ke-13 ayat yang ke-31 ya kata Allah SWT ya di situ disebutkan walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kutti'at bihil ar au kullima bihil mawta balillahi l'amru jami'a kata Allah SWT anak-anakku sekalian yang saya cintaikan Allah jangan ngantuk dulu ya masih dikit lagi kajiannya ya baik insyaAllah gak ngantuk ya lagi mendengarkan amin baik jadi kata Allah SWT walau anna qur'anan seandainya ada satu bacaan kata Allah suyirat bihil jibal yang kalau dibacakan bacaan itu gunung-gunung itu bergoncang semua ya hancur ya au kutti'at bihil ar atau bumi itu menjadi terbelah ya tanah itu terbelah ya au kullima bihil mawta atau mayat yang meninggal orang-orang yang sudah mati itu tiba-tiba bisa berbicara kata Allah balillahi l'amru jami'a al-qur'an itulah yang bisa seperti itu tapi Allah menahan ya mereka semua sehingga tidak terpengaruh kalau gak ditahan sama Allah SWT misalnya ketika didengarkan bacaan al-qur'an gunung-gunung itu bergoncang ya tanah itu terbelah dan orang yang mati itu bisa berbicara tapi kata Allah balillahi l'amru jami'a Allah yang menahan semua itu sehingga tidak terpengaruh yang demikian ini disampaikan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran inilah kedahsyatan al-qur'an kalau dibacakan kepada makhluk yang lain tadi kita dengarkan bagaimana terhadap gunung bagaimana terhadap jin bagaimana terhadap apa namanya tanah terhadap mayat dan sebagainya begitu dahsyatnya al-qur'an ini yang ada di depan kita yang kelihatan hanya sebagai beberapa ayat padahal luar biasa isinya bahkan dia juga syafahat buat kita lalu anak-anakku sekalian saya juga ingin menyampaikan kalau orang itu beriman kepada Allah kalau orang itu dekat kepada Allah kalau orang itu hatinya bersih maka al-qur'an itu akan juga menggetarkan hati orang itu kata Allah subhanahu wa ta'ala kitabam mutasyabiham madhani ya al-qur'an itu adalah kitab yang ayatnya itu serupa kualitas madhani diulang-ulang oleh orang-orang yang membacanya yang gemetar bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah ketika membaca al-qur'an itu lalu kemudian kulit mereka ya kemudian hati mereka itu menjadi tenang lagi ketika mereka terus berzikir kepada Allah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tenang kembali itulah hidayah yang Allah berikan kepada orang yang dekat sama Allah ketika dia membaca bergetar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirinul hadirat kalau kita melihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu disebutkan beliau itu kalau misalnya solat malam ya qiyamul lail solat tahajud itu beliau membaca ayat dia tidak membaca terus lewat begitu saja ya di dalam hadis dikatakan idam al-rabi ayatin fiha tasbih sabbaha ya kalau beliau bertemu ayat tentang tasbih beliau bertasbih dulu basbih bismi rabbikal azim subhana rabbil azim sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbil a'la masya Allah ya Nabi Muhammad itu berinteraksi ya jadi kalau ada ayat tasbih beliau bertasbih dulu karena ayat tadi bilang begitu orang-orang yang beriman itu takut sama Allah ketika membaca Al-Quran lalu kemudian dia apa namanya ketika dia ingat sama Allah maka menjadi tentram hati ya kemudian wa idha mara bitawudin ta'udha kalau ada ayat tentang neraka ya tentang syaitan tentang segala macam maka Rasul itu meminta pelindungan dulu sama Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa idha qur'i'al qur'an fa'sta'id billahi minas syaitan rmajim jadi Rasul itu begitu ya ketika apa namanya kalian itu mendapatkan godaan syaitan maka mintalah pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk langsung beliau awudu billahi syaitan rmajim nah ini kan kalau yang begini kalau kita bisa memahami maknanya anak-anak makanya tadi saya katakan ya kalau kita membaca qur'an minimal satu ayat kita pahami maknanya adrin wal hadrat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala masih ada waktu sekitar 15 menit lagi saya ingin berbagi dalam 15 menit ini tentang banyak orang yang bertanya ya kepada saya yang melalui media sosial maupun yang lain Habib bagaimana Al-Quran ini apa namanya kaitannya dengan kondisi musibah akhir-akhir ini ya covid-19 ya kesulitan kita untuk keluar rumah ya kesulitan kita untuk mencari nafkah kesulitan kita untuk dengan pinjaman keuangan apa sih arahan quran terkait dengan kondisi begini bagaimana quran menjawab realitas pada saat ini kaum muslimin ketika ditimpa musibah anak-anakku sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita melihat di dalam Al-Quran Al-Quran itu adalah kalamullah perkataan Allah yang di dalamnya banyak berisi pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran maka kata Allah subhanahu wa ta'ala walakad yasarnal qur'ana liddikri fahal mim muddakir ya sungguh sudah kami mudahkan quran ini untuk pelajaran maka siapa yang mau mengambil pelajaran kata Allah subhanahu wa ta'ala nah kita melihat misalnya apa sih pelajaran quran terkait ketika kita ditimpa musibah anak-anakku sekalian di dalam quran bicara tentang orang-orang yang sangat mulia dan pelajaran yang kita dapatkan dari mereka ketika mereka ditimpa musibah siapa contohnya contohnya Allah menceritakan tentang seorang hamba Allah yang salih yang namanya Nabi Zakaria alaihissalam ya Nabi Allah Zakaria alaihissalam ini diberikan musibah sama Allah diberikan cobaan sama Allah tidak bisa punya anak sampai umurnya kakek-kakek ya lalu tapi dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah berharap kepada Allah ya ridho kepada Allah sabar terhadap cobaannya sampai diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kisah kesabaran beliau dengan cobaan seperti itu seberat itu di dalam Al-Quran ya Allah misalnya sebutkan salah satunya di dalam surah Maryam ya saya bacakan ayatnya kita ambil pelajaran bagaimana kesabaran beliau yang luar biasa ya kata Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا kata Allah subhanahu wa ta'ala كَفَئِيَا عِنْصَ Wahai Muhammad ceritakan kisah hamba Allah abdahu Nabiullah Zakaria itu sampai diberi gelar sama Allah abdahu hambanya Allah hambaku yang bernama Zakaria إذنَا دَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَا ketika dia mengangkat tangannya berdoa dengan doa yang lembut lemah lembut رب رب إني وَهَنَا الْعَظمُ مِنِّي Ya Allah tulang-tulang saya ini sudah rapuh sudah tua kemudian وَهَنَا الْعَظمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَ rambut dan jenggot saya seluruhnya sudah putih tidak ada lagi yang berwarna hitam sudah tua tapi aku tidak pernah putus asa terhadap permintaan aku kepada engkau jadi Nabiullah Zakaria itu diuji sama Allah terus sampai kakek-kakek gak punya anak tapi gak pernah beliau itu kemudian putus asa terhadap rahmat Allah apalagi frustasi ya kemudian marah sama Allah gak terima terhadap takdir gak terima terhadap apa yang Allah berikan tapi dia berdoa dengan lembut ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu diabadikan sama Allah dalam Quran dan dikabulkan pada usia beliau yang sudah sangat tua rentai ya ya Zakaria inna nubasyuruka bi ghulamin ismuhu Yahya dalam ayat selanjutnya Allah katakan wahai Zakaria kami akan berikan kabar gembira karena kesabaran kamu dengan seorang anak laki-laki yang kamu beri nama Yahya Allah yang kasih nama yang nama seperti itu belum pernah aku berikan kepada orang sebelum kamu ya kata Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kesabaran beliau di dalam menerima cobaan Allah gak punya anak ya anak-anakku sekalian kalau kita yang gak punya anak ya baru 5 tahun 10 tahun apalah artinya dengan Sayyidina Zakaria coba kita baca doa itu ya tapi dengan dengan lebut ya dengan ikhlas kepada Allah Ridho insyaAllah mudah-mudahan Allah kasih kita bersabar seperti sabarnya Nabiullah Zakaria itu cobaannya salah seorang hamba Allah yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam 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 selamat menikmati selamat menikmati